selamat menikmati langsung gak bingung setelah minum Tulus karena kita bergerak dengan Tulus melakukan segala sesuatu dengan Tulus dan kali ini Tulus hari ini tidak ada yang tidak kebetulan hari ini dari pergerakan yang natural silaturahim ke sana, ke mari, ke mari dan ke sana kita bertemukan sama kawan lama yang tanpa sengaja 15 tahun gak ketemu dari tahun 2000 ya sekian lah gue lupa pokoknya seingat gue terakhir itu 2007 dia manager band yang beralih sekarang lebih gak jualan band tapi jualan roti kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia sama nyobain rotinya oke gengs kita langsung ke belakang dulu ya kita ke belakang dulu ya namanya penopor ngepong bakar di Indonesia kita gangguin kita gangguin om dan tanden harus enggak ngari dong gitu dibanggil om mas mbak ya ini apanya loki gempong loki gempong merasa makanya kok agak-agak mengerikan gitu gempong iya ini anak bentuknya yang besar gitu ya iya anak besar nanti kita ngobrol-ngobrol sama pemilik dari loki gempong ini dengan mas yang mas mas Egy mas Egy enggak loki ya enggak loki ya ini ini ya ada rasa apa ini sih oh ini nih gengs langsung aja roti gempong ya roti gempong rasa rasanya bikin dengan berbagai macam varian rasa kalau mau tambah topping kalian bisa lihat disini apapapun itu apapun itu apapun itu apapun itu kalian bisa langsung kalau mau tambah toppingnya banyak oke nah ini informasi masalah Tara buka setiap hari masnya lagi asik-asik ya olahraga ya mas ya kalau ini lagi bikin roti yang mana ini lagi bukong tapi yang dibakar emang selain dibakar enggak biasa enggak dibakar enggak dibakar digoreng enggak 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 dikasih enggak 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 dingin dong iya cuman kan biasanya ada yang suka tuh kayak kalau dipakar tuh berginyang jadi komersero ya oke kayak sini alat-alatnya nguri banget niat banget jualan roti mesin wow gak sengaja kita ketemu sekarang kita langsung ke tujuan ngobrol-ngobrol sama ke brother lama kita yang sekarang sudah lagi tidak jualan men tapi jualan roti sama kayak kita juga jualan tools nah ini dia tadi di awal udah gue ceritain ya sekarang kita langsung aja ketemu sama om Irvan kalau gue kan udah lama gak ketemu kalau gue kan udah lama gak ketemu ngasih kabar berita jualan air oke berada di jual padahal wih gila sekarang kelihatan gue 15 tahun akan ketemu lu jualan roti gitu ya gue jualan air gue jualan air oke oke om Irvan om bandung 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 ini bandung 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 kota kembang jadi jangan n-nya jangan hilang jadi harus ada oke ya jadi bandung badung kalau bandung cukup yang ngambil gambar terima kasih om Rian udah ngambil gambar om Irvan om bandung ini jangan tembangan kalau pasal kita ketemu silahat berlain agar kita dipersepungkan melalui dan pergerakan yang dulu yes sambil kita kecil-kecil ya boleh boleh ini bukanya dari mana kita standarnya selalu harus isolatif boku lantainnya disini 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 langsung kita solat oh itu oke namanya oh namanya disini iya iya ini bisa rusak kamu apa ya nggak rusak lho kalau nanti disini akan buka oh jangan oke jadi biar aman steril jadi diisolatif lumayan ini kalau dulu masih cepat buka-buka beginian ya karena sudah awas di luar kamu wow om oke kenapa gembong gembong itu kan identik dengan gembong narkoba gembong ini menarik karena yang di dalam nggak bisa jawab jadi ceritanya agak panjang nih oke oke mau berusaha sama bandung berdua apa pertama adalah komoditi terus somehow kayaknya nggak kena deh terus pas lagi ngaji ustaznya ini roti itu lo didukung hari itu gue putusin gue telpon dia gue maunya roti ini terus dia oke udah sesimpin itu jadi enggak roti kembang langsung di ases ya kalau ustaznya kebetulan ustaznya gue lagi ikutin ustaznya dia bikin ustaznya kayak gini juga ustaznya di mana dia? ha 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 ustaz Lufman lagi oke teman-teman kita juga lah iya 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 gitu kayak gitu lah anak-anak dari Bandung terus angle-nya apa? om ke Bandung kenapa bisa berduin sama om sempat ceritanya sebenarnya gue kepaksa gue di sini tuh merasa kayak jadi korban hahaha gue udah ingin pengen kerja gue udah ingin lagi kerja lagi ngautang tapi setelannya anak band banget anak band? anak band? apa band? kamer apa? iya 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 wih agim anak-anak kimbal hahaha iya ada ke teman-teman apa yang ada ketok ya terus kita tanyain mau tempatnya tempatnya tapi iya iya karyawan banget seorang ministri untuk bikin roadnya gembong ini pertama yang keloponnya itu ada merk lainnya tapi begitu gembong ini dicoba diproduksi sama temen gue kean ini akhirnya jalan gak satu cabang rame cabang kedua lebih rame lagi nah somehow kenapa juga kita gue ketemu itu jalurnya ketemu yang itu begitu nyobain dateng ke Semarang kok cocok ya nah jalan lah gak udah kita bisa juga masuk cepet banget prosesnya oke oke kelopor roti artinya ini outlet yang ke ini ini yang ke yang ke yang ke yang ke pertama di Kudus Kudus pertama di Kudus lalu Kudus ya Semarang Kedua Semarang ini Semarang sering nih kita nih Semarang ini Kudus Semarang mempunyai Tepok Jakarta Jakarta ini kita baru sekarang pokoknya jadi yang baru sampai belum ada ini baru bikin di Tepok ya bikin di Tepok ada space tuh oke Kudus Semarang terus sekarang ada di Tepok baru ada tiga outlet baru baru oke sekarang langsung kita sikat kita coba ya ini berarti langsung udah kepotong udah kepotong penyajiannya gimana gimana harusnya udah kepotong danteng dari sini ya dari sini ya asik kita coba ya ini udah kepotong belum ya belum ya wuih gengs jadi gini gengs belahnya gini gengs kayak belah duren kayak belah gitu deh coba 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 jadi sebelum begini ya kan belahnya kalau slow motion ada proses editing lebih cakep lagi tuh oke 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 gengs langsung aja jadi udahlah langsung kita bantai oke oke selesai ini apa nih ini gendiannya coklat keju apa gak nanti iya coklat keju coklat keju kita coba ya oke 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 asli original gak dibakar gak digoreng jadi ori original malam-malam bisa jadi pertolongan pertama pada kelaparan jadi buat teman jangan bilang apa ikutan suruh suruh mas aman kenapa karena prosesnya protes hari ini dipakang hari ini jadi mos ini udah pasti best lah kalau mau agak beda kalau kita makan yang biasa masin plastika sama yang diproses hari ini itu bisa 4-5 jam adonan buat rotinya ini ini lihat banget nih mesin-mesinnya ya gak tau lo udah tau ini bikin adonannya ini itu bisa 4-5 jam adonan buat rotinya ini ini lihat banget nih mesin-mesinnya ya hahaha ini udah mau bunuh ya gila tapi kan dia sebenernya kita ini coba dulu next mau buka dimana nih next itu gue ada plan buat outlet-outlet kecil kayak stop point yes jadi barunya ini masternya disini nanti gue akan cari tempat-tempat untuk kita lanjut tempat-tempat kita misalkan gue bakal bikin kontainer yang kecil nanti di pusat budiner atau di tempat tempat kita tuh geng ada kontainernya belum ada isinya hahaha oke bisa kita bicarakan ya iya 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 ini gak perlu gak perlu juga kita bisa supply kan enak tuh gak perlu tapi paling enggak dengan modelnya kita semua bisa bisa kita besar bareng deh kita biarlah beli usaha eh mana dia biarlah beli usaha lu gak perlu support dan brand yang sudah kita biarlah beli usaha teman-teman lihat tetangga kiri kanan depan belakang jangan support teman-teman terdekat kita ya keluarga kita punya usaha harus kita support ini selaras dengan pergerakannya epek positif dan pergerakan itu ya biarlah beli usaha UMKM produk ada kecil ya 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 oke 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 Terima kasih.